Menindaklanjuti masalah gepeng dan anak jalanan di Palembang, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Heri Aprian menjelaskan bahwa seiring naiknya angka kemiskinan di Palembang memicu menjamurnya gepeng di Kota Palembang dengan berbagai modus. Untuk itu pihaknya sendiri sudah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Namun dengan banyaknya gepeng dan anjal yang ada membuat pihaknya kerepotan. Oleh sebab itu, untuk membuat gepeng dan anjal tidak lagi beroperasi, masyarakat dihimbau ikut membantu dalam menangani masalah gepeng dan anjal ini dengan cara tidak memberi uang kepada gepeng dan anjal yang ada. Karena selain membuat gepeng dan anjal terus beroperasi, masyarakat yang ketahuan memberi juga akan dikenakan sanksi denda 50 juta rupiah atau 3 bulan kurungan sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2013. Dirinya kembali menekankan jika masyarakat hendak bersedekah, sebaiknya disalurkan ke basnas ataupun ke rumah ibadah dan panti yang ada. Tim Liputan Sriwijaya TV